Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners kembali kita membahas laga atau pertandingan dari PSM Makassar dan ini kabar yang baik bahwa pertandingan PSM di match day ketiga AFC Cup menghadapi Hogang United tema asal Singapur berakhir dengan kemenangan tema Suhanda naruta pares dengan skor 3-1 nah ini merupakan kemenangan perdana bagi PSM di ajang AFC Cup musim ini karena dua pertandingan sebelumnya PSM harus menelan kekalahan kalah dari Haipong dan sahabat FC lalu pertandingan kali ini dimana PSM bertindak sebagai tuan rumah tapi bermain di Stadion Niwayam Dipta mereka tim Juku Eja mampu menang dengan skor 3-1 ini tentu menjadi apa ya kemenangan yang menambah nafas perjuangan bagi PSM Makassar dalam artian secara klasemen di AFC Cup dipase grup ya di grup H utamanya grup yang ditempat oleh PSM Makassar tim PSM masih berarti membuka peluang untuk bisa lolos ke pas berikutnya yakni semifinal zona asean Hai kenapa sebentar kita akan bahas kita akan bahas terlebih dahulu terkait dengan hasil pertandingan sepanjang 90 menit di laga match day ketiga pas grup H AFC Cup 2023-2024 ini nah langsung kita ke susunan pemain kedua tim PSM Makassar menghadapi Hogan United kita berah membahas dulu tentang Hogan United dibawah asuhan pelatih Marco Kraljevic saat menghadapi PSM malam tadi Hogan tidak banyak melakukan perubahan secara skema ya secara formasi Marco Kraljevic tetap dengan pakemnya dengan skemanya ini 4141 artinya mengandalkan banyak mengandalkan penguasaan bola mengandalkan serangan cepat harapannya begitu dan kita lihat secara susunan pemen juga ini adalah pemain-pemain andalan pemain-pemain utama yang diturunkan oleh Hogan United yakni di penjaga gawang ada Sepul Nisam lalu dua back tengah ada Kuriyama Abdul Kayim lalu pullback kanan Aplin pullback kiri takayama pemain asal Jepang lalu gelandang pemutus serangan ada Sulpah Miripin lalu di depannya ada Sulaiman Nirwansyah dan Nasrul Nasari serta Suwan Halim sebagai gelandang sayap yang menopang Maximovic golgetter dari Hogan United kemudian untuk sekat PSM Makassar taparis mengandalkan skema 352 tidak melakukan banyak perubahan pada pertandingan yang lalu yakni di pekan ke-16 Liga 1 sebelum menghadapi bihogang ini PSM menjalani laga di kompetisi domestik menghadapi RMFC dan tidak banyak mengalami perubahan yang mengalami perubahan hanya posisi penjaga gawang dan kembalinya pertanas cimento ya untuk penjaga gawang dress area harus absen di pertandingan ini karena mendapat kartu merah langsung saat match day kedua menghadapi sahabat FC sehingga emardiansyah di percaya turun sebagai keeper utama pada pertandingan ini lalu untuk tiga back di belakang ini adalah tiga back yang juga dimainkan saat menghadapi RMFC yakni ada Saprudin Tahar ada Yuran Fernandes dan back muda berusia 21 tahun Dapa Salman pemain yang dinobatkan sebagai pemua pemain muda terbaik di pekan ke-16 Liga 1 juga bermain cukup baik di pertandingan kali ini hanya dia di apa ya dipercaya kembali turun sebagai starter oleh pelatih berarutafaris kemudian posisi gelandang gelandang bertahan tidak juga mengalami perubahan anandarehan dipasangkan atau diduetkan dengan akbar Tanjo kemudian depannya ada Hai emarpan berposisi sebagai gelandang pengatur serangan posisi yang biasanya diisi oleh Kenso Nambu meskipun Kenso di pertandingan menghadapi Hogan sudah dimainkan ya tapi dia memulai dari babak ke maaf memulai dari bangku cadangan maka emarpan sekaligus sebagai kapten tim dimankan sejak menit pertama kemudian dua gelandang sayap Rizky Eka dan saya serapain yang mengalami sedikit perubahan ini Rizky Eka saat menghadapi dia Rema itu bermain sebagai pemain pengganti posisinya diisi oleh yang C Sayuri namun di pertandingan ini yang C disimpan di babak maaf di bangku cadangan kemudian kita beralih ke lini depan terbuners Eferton Ascimento diduetkan dengan Adelson Silva Nah secara komposisi perma tim komposisi pemain dari PS Makassar ini ini adalah bisa kita lihat komposisi salah satu komposisi terbaiklah meskipun tidak ada nama Kenso Reza Arya yang C Sayuri Yaakob Sayuri fit ini apa ya cukup baik permainannya sejak menit pertama itu kita saksikan bersama-sama bahwa memang terlihat PS Makassar ingin mendominasi permainan bukan mendominasi penguasaan bola ya tapi mendominasi serangan-serangan ingin menciptakan gol cepat terbukti baru 10 menit berjalannya pertandingan babak pertama beberapa peluang emas sudah didapatkan PS Makassar dua diantaranya membentur satu membentur Tian Gawang satu menit lagi membentur Mister Gawang nah peluang itu diciptakan oleh Rizky Eka dan Adelson Silva ini baru 10 menit pertama artinya memang ada ada hal yang ingin dicapai ada motivasi lebih yang ingin dirai oleh PS Makassar untuk bisa mendapat tiga poin pertama di FC Cup itu 10 menit pertama lalu terus secara terus menerus secara bergantian Rizky Eka Zaki Asrap Adelson maupun neperton serta emarpan itu memborbar membombardir wilayah pertahanan dari Hai hogang United Hai pada akhirnya menit ke Hai terlihat menit ke-22 gol yang ditunggu-tunggu oleh PS Makassar akhirnya tercipta ini Hai berawal dari posisinya itu eh tendangan bebas ya ada tendangan bebas Hai eh dieksekusi oleh Zaki Asrap kemudian para pemain dari hai hai oke nah ini posisinya adalah para pemain dari hogang berada dalam kotak meneliti bagi putuh begitupun dengan pemerintah Makassar termasuk pemerintah terima kasih pemerintah Rizky Eka Yuran Fernandes Hai ini posisinya begini ya Hai gol menit ke-22 itu berawal dari sepakan Saki sebagai eksekuter lalu Hai Juran Fernandes Hai dengan memanfaatkan tinggi badannya mampu meraih bola dan melepaskan sundulan langsung Hai ke arah gawa nah sundulannya ini sudah tepat ke arah gawa ndak Hai keeper juga tidak bisa menjangkau Hai tapi bukan Juran Fernandes yang mencetak gol karena Saprudin Tahar yang tak ingin kecolongan artinya dia ingin memastikan bahwa bola betul-betul bisa masuk harus masuk itu dan tidak melebar dia menyambar dengan kaki kanannya akhirnya gol untuk PSM Makassar dan yang tercatat mencetak gol di menit ke-22 itu Saprudin Tahar ya bukan Juran Fernandes Hai nah Hai setelah mencetak satu gol dominasi ataukah intensitas serangan PSM Makassar tidak tidak kendor terus-terus secara terus mereka memborbardir pertahanan dari Hogan United dan kita lihat kalau kita apa ya teman-teman tribunar bisa menyaksikan pertandingannya ulang siaran ulangnya ya Hai eh itu Hogan memang terlihat kesulitan menghadapi kuatnya lini tengah utamanya lini tengah dari PSM Makassar itu yang bertanjung Anandarehan emarpan itu betul-betul melakukan pressing yang ketat bukan hanya memutus serangan dari Hogan United tapi mendistribusikan bola kedepan itu yang cukup baik dan menariknya adalah Hai posisi dari para pemain belagang PSM Makassar Hai tamanya nih Saprudin eh Juran Fernandes Juran Fernandes kerap selalu terlihat di depan ketika PSM melancarkan serangan bukan posisinya Hai posisinya secara skema permainan Bernardo Tavares tidak banyak melakukan penguasaan bola lebih banyak bertahan menunggu dan ini memang secara filosofi selalu diterapkan di pertandingan-pertandingan sebelumnya di squad PSM Makassar nah Hai maka bisa kita lihat secara statistik memang Hai bol posisian atau penguasaan bola PSM Makassar itu kalah telat dari Hogan United posisinya persentasenya PSM secara penguasaan bola hanya 36% sementara Hogan United itu 64% karena para pemain PSM Makassar lebih banyak menunggu membuka menunggu dengan sabar sampai lini pertahanan dari Hogan United ini terbuka ketika para pemain dari Hogan United ini melancarkan serangan mereka betul-betul keseluruhan untuk menembus lini pertahanan bahkan beberapa kali mereka tim Hogan ini terputus kombinasi serangannya di lini tengah PSM Makassar ada posisi inilah terlihat ketika misalnya bola jatuh di para pemain belakang PSM Makassar para pemain belakang PSM Makassar ini tidak terburu-buru melepaskan direct pass ke depan Hai tapi bermain eh bermain lebih sabar memainkan melepaskan penumpan ke pemain lini depan eh lini tengah ya Hai dalam posisi ini ketika bola sudah mengalir ke eh para pemain lini tengah Yuran Fernandes itu mencoba untuk maju ke depan Hai membantu serangan nah inilah yang terjadi posisi ini terjadilah goal kedua untuk PSM Makassar Yuran Fernandes yang berada di dalam kotak penalti tidak disangka-sangka oleh para pemain Hai apa pemain Hogan itu mendapat umpan matang Hai dari para pemain lini tengah ya ini pemain ini Yuran Fernandes ini cukup komplit ya kalau saya kita bisa bilang dia kuat dalam bertahan ternyata untuk membantu serangan juga dia cukup baik ini terlihat pada golnya di menit ke ke-29 lima menit setelah gol pertama tercipta dia menerima umpan dalam kosis posisi membelakangi gawang Hai tapi dengan memempatkan besar badannya ya maksudnya tinggi badan dengan kokohnya bodi bolsnya tidak tidak apa tidak bisa tidak goyah lah ketika mendapat tekanan dari pemain Hogan United A yuran ini bisa mempertahankan bola lalu dengan dengan meskipun dengan tubuh atau badan yang besar dia bisa berbalik langsung dan melepaskan tembakan dan terciptalah terciptalah gol kedua untuk PSM Makassar ini kredit poin bagi Yuran Fernandes di permain pertandingan kali ini Hai nah gol kedua tercipta tempo permainan masih terus meningkat Hogan United masih terus kesulitan untuk menciptakan peluang mendekati garis pertahanan PSM Makassar namun peluang demi peluang diciptakan oleh PSM Makassar Adelson silpa melepaskan beberapa tembakan mengarah MR Pan juga demikian Ananda Rehan Saki Rizky Eka juga demikian tapi hingga berakhirnya 45 menit babak pertama PSM tidak lagi menambah atau ia menambah jumlah gol tinya PSM unggul 2-0 di babak pertama memasuki babak kedua di menit-menit awal babak kedua lagi-lagi PSM melakukan intensitas serangan yang cepat sama dengan di babak pertama Hai makanya di menit ke-55 gol ketiga dari PSM Makassar tercipta lewat Adelson silpa gula Adelson itu ini gol Adelson ini lagi-lagi mirip dengan dua golnya saat PSM melibas Sarema FC 3-0 mengapa sebilang mirip karena itu skemanya adalah Hai Eferto mendapat bola pendek lalu dia melihat posisi dari Hai Adelson itu Hai terkawal dua orang dua pemainnya pemain belakang dari Hogan United tapi makanya Eferto melepaskan umpan terobosan umpan daerah yang bisa didapat Adelson setelah itu sebenarnya ada peluang bagi Adelson untuk memberikan umpan kepada Ananda yang berdiri berdiri bebas agar Ananda yang mencetak gol tapi Adelson memanfaatkan skillnya ya ia menahan bola terlebih dahulu lalu melepaskan tembakan tembakannya sempat membentur pemain dari Hogan United dan mengubah arah bola yang membuat keeper Saiful Nisam itu terkecoh bola terangkat sedikit ya sementara sempat sudah Hai out position dan bola meluncur dan terciptalah gol ketiga untuk PSM kasar dan ini menjadi gol pertama Adelson di pasa grup ya penyisian grup AFC Cup 2023 sekaligus menjadi gol kelima Adelson di pertandingan resmi bersama PSM Makassar Hai setelah gol dari Adelson ini tepares melakukan pergantian pemainan yang sedi tarik keluar dimasukkan Andi Harjito kemudian yang cesai yuri juga masuk mengandikan Rizky Eka emar pan keluar Ken Sonambu dimasukkan ini ada beberapa perubahan-perubahan untuk tetap menjaga konsistensi serangan dari PSM Makassar karena terlihat di pertandingan ini PSM ingin mencetak gol sebanyak-banyaknya mengingat di dua pertandingan yang sebelumnya PSM sudah kebobolan tiga tambah lima delapan gol artinya mereka harus memburu defisit defisit ini ya presentasi gol di pasa grup ini agar bisa menjaga peluang mereka lolos ke balok berikutnya tapi setelah 55 menit itu perubahan dilakukan beberapa pemain dimainkan pemain cadangannya dimasukkan itu memang ada banyak peluang yang diciptakan oleh PSM Makassar Reperto Nascimento mendapat beberapa peluang Ken Sonambu lewat tembakan-tembakan dari luar kotak penalti hanya saja eh Hai para pemain Hougang ini bermain lebih disiplin ya kelihatan bermain lebih disiplin setelah mereka kebobolan tiga gol mereka lebih banyak merapatkan pertahanan meskipun ya sesekali mereka mampu untuk membahayakan gaun dari PSM Makassar sendiri yang tercatat sepanjang 90 menit memang PSM itu mendominasi serangan ya ada total 17 tembakan yang dilepaskan oleh PSM Makassar delapan diantaranya itu shoot on target sembilan sub of target artinya tembakan melenceng sementara Hogan United itu hanya mendapatkan dua shoot on target dan empat shot of target hanya saja memang PSM mampu mencetak gol itu terakhir itu di menit 55 lewat Adelson silpa setelah itu peluang demi peluang gagal dikonversi menjadi gol untuk PSM Makassar sementara Hogan mampu memperkecil ketertinggalan lewat titik putih pada menit 78 yang dicetak oleh Maksimovic penalti yang didapatkan oleh Hogan ini karena adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Andi Harjito ya pemain baru yang dimainkan di babak kedua menggantikan Adelson silpa itu melakukan pelanggaran di dalam kotak penalti dan eksekutor dari penalti yang didapatkan Hogan ini diambil Maksimovic yang mampu memperdayai keeper dari PSM Makassar Mardiansya dan goal penalti ini goal pada menit 78 menjadi goal terakhir di pertandingan ini ya maka kemenangan dipastikan milik PSM Makassar dengan skor 31 atas Hogan United tiga poin perdana dirai PSM maka membuat persaingan di grup H kelasemen grup H FC Cup Hai sedikit bukan sedikit ya semakin ketat karena di pertandingan lainnya di hari yang sama sawah FC selaku pemuncak kelasemen grup H itu kalah 32 dari Hai pengeksi jadi secara kelasemen pemuncak sekarang itu ada sahabat dengan enam poin lalu Hai Pong enam poin juga kemudian Hogang tiga poin dan PSM Makassar tiga poin sementara untuk penyisian eh FC Cup khususnya di grup H ini masih menyisakan tiga pekan pertandingan lain maksudnya masing-masing klub masing-masing tim itu masih memiliki sisa tiga pertandingan jadi keempat tim keempat klub di grup H masih sama-sama punya peluang lolos ke babak berikutnya atau di babak semifinal zona ASEAN mengapa demikian karena mereka saling mengalahkan PSM kalahkan Hogang United sementara Hogang mengalahkan sahabat FC Hai sahabat FC mengalahkan PSM Makassar PSM kalah dari Haipong Haipong menang lawan sahabat jadi mereka saling mengalahkan nah ini menariknya khusus untuk PSM Makassar tiga pertandingan yang tersisa di di fase grup AFC KP ini menyisakan satu pertandingan kandang menjamu Haipong FC dan dua laga tandang yakni bertandang ke markas Hogang dan juga sahabat FC ya kita harap PSM bisa memberikan kejutan lah atau minimal bermain dengan cukup konsisten atas permainan yang mereka terapkan hari ini supaya bisa mendapatkan hasil maksimal di tiga pertandingan sisa karena sebagai tim yang berstatus finalis zona ASEAN FC Cup musim lalu harapan publik sepakbol Indonesia berharap bahwa PSM bisa menyamailah pencapaian pada musim lalu dan kalau bisa melebihi juga tentu baik tapi ya harapan Hai harapan awalnya PSM bisa lolos dulu lah ke fase berikutnya atau di semifinal zona ASEAN FC Cup mungkin itu dulu untuk review pertandingan PSM menghadapi Hogang maaf ya Hogang United yang berakhir dengan skor tiga satu tentunya ini adalah kemenangan kedua PSM secara beruntun dan sekaligus menyudahi semua rentet dan kekalahan sebanyak lima kali yang sudah di didapatkan sebelumnya dan inilah momen kebangkitan bagi PSM Makassar laga terdekat PSM akan menghadapi Ransi United di pekan ke-16 eh maaf pekan ke-17 Liga 1 dan itu adalah laga terakhir di putaran pertama Liga 1 Indonesia dan sekian dulu untuk review kali ini sekali lagi selamat untuk PSM Makassar dan tetap Ewako Assalamualaikum Wr Wb download Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!